Dan saudara, akhirnya saya bersama dengan pengacara dari keluarga Brigadir Yoshua, Bung Kamarudin Simanjuntak, dan ini ada sejumlah dokumen-dokumen yang terbaru, saudara. Nanti saya akan tanyakan soal dokumen ini, tapi saya tidak boleh untuk membawanya. Kalau saya baca, hasil otopsi kedua Brigadir Norfriansah Yoshua Hutabarat. Bung Kamarudin sudah punya dan sudah dibakukan di notaris. Tapi saya tidak boleh bawa ini ya? Tidak boleh. Dan abang belum pernah wawancara khusus di TV? Saya belum pernah wawancara khusus. Jadi saya hanya di wawancara TV ketika melapor di Baris Krimpornit dan atau ketika Dorstok. Ini yang pertama yang datang ke sini. Terima kasih bang, jadi eksklusif di Aiman ini. Tentu ini hal yang menarik, karena abang juga pasti punya bukti juga terkait hal ini. Saya masuk ke sini bang, karena saya mendengar bahwa abang mengirim dokter pada saat otopsi kedua, betul? Betul. Saya tidak bisa mengambil, saudara, saya ingin tunjukkan ini. Dan ini sudah dilegalisasi oleh notaris. Dan dari sini, saya tadi sempat membaca, memang ada hal-hal yang berbeda jauh dari apa yang selama ini ada. Ya, betul. Saya mohon izin ya, otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Tidak beraturan. Luka berbentuk lubang yang berbentuk corong ke arah dalam 2 cm, diikuti retak tulang sampai basis kranit. Lecet melingkari luka ke dalam, tembus ke puncak hidung, membentuk sudut 60 derajat ke kiri atas. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Satu sejajar? Sejajar. Dari belakang? Ditembaknya dari belakang, tetapi ada... Tembus ke depan? Tembus ke depan. Ada dugaan peluru, tembakan dari belakang kan itu. Karena sebelumnya disebutkan ini adalah pantulan atau serempetan peluru. Betul. Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik yang dibilang sayatan itu adalah kesekan proyektil yang ditembakkan oleh baradai kecil. Tetapi ada usaha apakah itu menutupi atau tidak, saya nggak paham. Apa itu standar forensi atau tidak, itu dilem di belakang. Itu diduga perbuatan yang pertama. Otopsi pertama? Diduga ya, belum tentu. Dia bisa juga yang sebelumnya lagi kan gitu. Oke, sebentar. Ini kan aneh, karena sejajar. Kalau dia tembak-tembakan baradai laser dari atas ke bawah kan nggak mungkin di belakang dan sejajar. Kalau tembak-tembakan yang saya pahami, karena saya suka menonton pelem-pelem yang apa itu, yang koboy-koboy itu kan biasanya kan harapan-harapan dia, nggak belakang-belakangan. Tapi kalau dia berarti kan mempetak-umpet mereka, membelakang-belakangan kan gitu. Dan sudutnya sejajar, bukan dari atas. Bukan dari atas. Kemudian diboka otaknya itu, sudah nggak ada otak di dalam kepala. Yang ada adalah, ada enam pecahan. Diduga kibat peluru. Nah, kemana otaknya kan begitu. Nah, kemudian dibuka lagi ini, ditemukan otak itu sudah ada di dalam perut. Kenapa di perut? Nggak ada yang tahu. Karena proses otopsi. Hanya mereka yang tahu sama Tuhan yang tahu. Nah, tembakan kedua, diduga dari sini. Karena ini, bolong ini dari sini ke bilir. Sudutnya dari bawah? Iya. Oke. Dari bawah ke sini. Kalau dari sini dia ke bawah, Lugiknya tembus. Tembus ke sini. Tapi kan ada yang di sini, luka juga? Ada aja di sini, di pundak. Oh, beda. Jadi nggak mungkin jadi letter L pelurunya begini kan. Oke, ini informasi baru ini. Peluru ketiga, sesuai dengan itu, hasil otopsi itu, itu di dada. Dada. Lur juga lurus ke belakang. Sejajar? Bukan dari atas. Di sonde dia lurus dia. Peluru keempat, itu di tangan. Baik. Jebol. Di sonde juga lurus dia, tidak miring. Sejajar. Sejajar. Nah, itulah diduga empat peluru itu. Pertanyaannya, masih ada nggak luka lain? Jawabannya? Ada. Di sini. Iya. Di sini. Di sini. Kemudian dibahu, luka terbuka. Dugaan dari otopsi pertama itu dikatakan sebagai pantulan peluru atau serempetan peluru. Kemudian, lengan bawah ini ada dua tulang di sini. Ini patah. Ini patah kenapa? Atau siapa yang matahin kan gitu. Dekat pergelangan ya, Pak? Tulangnya, iya. Iya. Kemudian, jarinya. Jari manis. Ini patah. Kemudian di bawah ini juga ada luka. Oke. Yang katanya itu untuk memasang formalin. Tetapi di sini juga ada luka lain. Oke. Di pergelangan sini. Yang belum terjawab. Kemudian di kaki, eh, sudut. Apa itu? Dengkul ini. Di belakang. Itu juga diambil sampelnya. Oke. Kemudian, ketika dilahirkan anak ini, dia sempurna. Melamar polusi juga sempurna. Makanya dia diterima, kan gitu. Baik. Tapi ketika mati, dia kaki ini enggak bisa lurus lagi. Entah apa penyebabnya. Waktu itu pun kakinya kayak gini, awalnya itu kayak gini, nah. Oh, enggak bisa diluruskan? Enggak bisa diluruskan. Enggak bisa diluruskan? Enggak bisa. Jadi dalam posisi peti mati, kakinya bengkok seperti itu. Iya, kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Enggak coba untuk diluruskan, bisa? Kami luruskan. Kami coba luruskan kayak gini lah. Kayak gini lah. Enggak bisa lurus. Enggak bisa. Dipaksain, enggak bisa. Iya. Enggak bisa. Kemudian di punggung belakang. Ada juga luka. Nah, ini kan butuh penjelasan. Ini kan, abang, otopsi kedua masih perlu 8 minggu. Tapi kok abang bisa dapat duluan? Karena saya kan kerja siang malam. Mungkin mereka perjepar waktu. Nah, kemudian mereka kan masih menguji sampling. Saya tidak menguji sampling. Artinya kesahiannya apakah bisa dipertanggapkan? Sahi ini. Ini kan keinginan mereka. Jadi, setelah kami rapat awal di gelar perkara itu, mereka setuju. Ketika otopsi dari PCPR bertubuh ulang, kami harus ada di situ. Atau perwakilan pengacara atau keluarga. Tetapi terus berkembang ini, akhirnya keluarga tidak boleh, pengacara tidak boleh, karena tidak ekspert di luangnya. Rapat terakhir mengatakan, oke lah, boleh ada perwakilan kalian, tapi harus dokter dan atau bekerja di rumah sakit atau paramedis. Nah, ini sudah jam-jam terakhir ini. Tapi Tuhan sangat baik. Dalam waktu tidak sampai satu jam, kita dapatkan dua. Maka yang dua ini sudah saya kasih surat penugasan. Bertugas untuk mewakili keluarga, turut serta di dalam ruang otopsi. Jadi, mereka ini bekerja sama dengan dokter forensik, yang dari RSVAD, dari SCM, dari Andalas, maupun dari Bali, mereka bersama-sama di ruang otopsi itu. Nah, inilah hasil daripada yang mereka alami. Oke, baik. Saya harus adil di sini, dan independen. Bahwa di sini bukan dokter ahli forensik, tapi dokter umum ya? Dokter yang mewakili, karena ada catatan di sini. Ya, betul. Artinya, dokter ini, yang dokter umum ini, tidak melakukan analisis, hanya mendengarkan dan mencatat. Sesuai yang dilihat dan dialami. Jadi, di ruangan itu kan ada percakapan. Nah, percakapan mereka, atau kesempatan mereka itu dicatat ini. Kalau obang perhatian, ini kan detail ini. Detail semua ini. Detail. Detail ini. Lobangnya atau lukanya sekian berlimp. Di mata kanan dari GPD, satu sentimeter memar, dan seterusnya. Dan itu diurah, mulai dari kepala, mulai dari dada, tangan. Memang detail sekali. Detail sekali. Otopsi buka dada, satu, terdapat tulang dada, dua, dan seterusnya. Diurah semua itu? Kelingking dan jari manis disebutkan. Iya. Patah, dan lain sebagainya. Extremitas bawah, kaki kanan, terdapat luka terbuka, berukuran 2,5 cm, tidak dijahit, dan seterusnya. Setelah dibuka, ternyata tempat memasukkan formalin. Yang sebelah kanan? Iya. Yang sebelah kiri, tidak ada kesimpulan. Tungkai kaki kiri, terdapat luka bawah kiri, sisi luar, di atas mata kaki, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang berwarna putih, rencana PA jaringan. Lipatan kaki kiri, sisi dalam, terdapat warna lebam, dan menghitam, terdapat resapan darah di bawah kulit. Iya. Dokter forensik mengambil sampel. Artinya pertanyaan ini. Harapannya mereka bisa pecahkan melalui pemeriksaan laboratorium, kan gitu? Iya. Ini fakta yang kemudian saya dapatkan. Tentu ini masih harus diuji nanti, di forensik, dan juga nanti, ketika nanti ini proses berlanjut ke sidang program, maka tentu, ini semua akan semakin terbuka. Ini belum final lah. Artinya, final nanti dari dokter forensik yang dari, ditugaskan oleh penyidiki tuh. Baik. Terima kasih, Bunga Marudin. Oke. Iya, Tuhan berkati.